Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan untuk menolong Anda bersaat geduh dan berdoa dan menerima rendungan setiap pagi. Hari ini adalah hari Rabu 14 Oktober 2020. Pembahasan yang kita mau pelajari hari ini yaitu kiamat hati. Kiamat hati. Firman Tuhan terambil dalam Matthew 11 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Kisah Rasul Fasal 3 ayat 19a demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga bahwa peristiwa Sodom dan Gomorrah tidak hanya terjadi di dalam kitab kejadian. Namun terjadi di dalam kejadian-kejadian hidup manusia di sepanjang zaman sampai saat ini. Bahkan sampai waktu-waktu kemudian. Tatkala setiap manusia tidak membukakan hatinya kepada firmanmu. Namun membukakan hatinya kepada dosa yang membawa kepada maut. Maka terjadi kiamat-kiamat hati di dalam kehidupan masyarakat dan di sekitar kami. Kami ingin ya Tuhan melakukan sebuah restorasi hati melalui kebenaran firman Allah. Berbicara lah Tuhan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan apa yang dimaksud dengan kiamat hati? Kita tahunya yang kiamat itu dunia yang kiamat. Namun boleh saya mengatakan bahwa kiamatnya dunia itu lebih biasa dan tidak terlalu berbahaya. Kalau itu kiamat itu tatkala kita sudah hidup di dalam Tuhan. Namun kiamat hati jauh lebih berbahaya. Kiamat hati itu apa? Kiamat hati itu dilambangkan di dalam kebenaran firman Allah yang kita baca tadi. Aku meniup seruling seharusnya kamu menari. Namun kamu tidak menari. Aku menyanyikan kidung duka, lagu kedukaan orang yang meninggal namun kamu tidak berkabung. Di sini hatinya sudah menjadi begitu tawar, begitu tidak punya rasa. Sehingga boleh kita katakan bahwa ini sudah mengalami kiamat hati. Kiamat hati menyebabkan sesuatu yang normal dianggap tidak normal dan sesuatu yang tidak normal itu dianggap normal. Tatkala saudara kita menipu, itu jelas tidak normal. Namun tatkala semua orang menipu, maka menipu itu dianggap normal. Tatkala saudara itu berselingkuh, itu dianggap tidak normal. Namun tatkala dunia semua melakukan hal yang sama, maka itu dianggap normal. Tatkala kita mengabaikan orang tua, itu adalah suatu tindakan yang tidak menghormati Allah. Namun tatkala banyak orang tua terbuang, lalu kita melakukan hal yang sama, maka kita anggap tindakan-tindakan itu normal. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, saya melihat saudara tentang tingkah laku abnormal di dalam psikologi. Yang disebut dengan mental disorder atau mental illness. Penyakit, penyakit mental yang bermasalah. Ada psikopat, ada neurosis, ada avoidant, ada borderline, ada obsesif, ada paranoid, ada narsistik. Ini semua tingkah laku-tingkah laku yang tidak normal. Yang cukup menarik saudara, tingkah laku di dalam kelainan seksual. Kelainan seksual itu ada pedofilia. Bagaimana memanfaatkan anak yang belum usianya sebagai objek sek. Ada yang disebut dengan fetisisme, yaitu melakukan hubungan seks dengan benda mati. Itu benda mati bisa macam-macam, bisa barang, bisa apa saja. Ada yang disebut dengan nekrofilia, yaitu melakukan hubungan dengan mayat. Ada yang disebut dengan bestiality, itu dengan binatang. Ada yang disebut dengan goronto seksualitas, yaitu melakukan hubungan dengan orang yang lanjut usia. Begitu menakutkan, tak kala kita melihat. Sedemikian rentetan-rentetan tingkah laku abnormal di dalam kehidupan manusia. Dan ini adalah Sodom dan Gomorrah di zaman ini. Yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Tak kala manusia tidak membuka diri kepada Allah. Sehingga manusia punya hati yang sudah mengalami kiamat hati. Firman Tuhan berkata, aku meniup seruling bagimu, namun kamu tidak menari. Aku menyanyikan kidung nuka bagimu, namun kamu tidak berkabung. Peristiwa-peristiwa ini kita lihat di alam dunia ini yang terjadi. Tak kala ada orang kecelakaan, kita menghindar, mukanya menolong. Karena takut kita terlibat di dalam burusan kepolisian. Tak kala di kendaraan umum, orang itu menempati tempat duduk, tempat duduk, tidak peduli. Bahwa ada orang tua, mungkin ada yang disabled, yang memang mereka punya hak duduk sebagai prioritas. Kita tidak peduli. Saudara cukup menarik, ada satu tes saudara-saudara tentang tunanetra yang jualan tisu dan air minum. Lalu tes sosial ini dilakukan, kemudian ada orang yang membeli, lalu kemudian, maaf kami tidak jadi beli, tapi barangnya diambil. Sebetulnya mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Namun ingin melihat reaksi daripada lingkungan yang ada. Tak kala masyarakat yang melihat, mereka rata-rata membiarkan. Ya membiarkan. Tidak ada pembelaan kepada yang tunanetra dan tidak ada teguran atau mengambil kembali barang yang diambil tanpa membayar. Itu tidak dilakukan. Di dalam tes-tes sosial ini, kita bertemu dengan memang orang-orang yang tidak peduli. Ada satu tes sosial yang kemudian dilakukan itu di lift ya. Lift itu tempat, saudara-saudara, orang naik turun, yaitu untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Masuklah di sana, kemudian ada airnya penuh. Jadi terlalu penuh orangnya, kemudian sampai berbunyi, artinya harus ada salah seorang yang keluar. Sehingga lift itu bisa naik ataupun turun. Yang menarik di dalam tes sosial itu, tidak ada satupun yang mau keluar. Lalu mereka bertahan di sana, tidak ada satupun yang mau keluar. Karena mengapa? Karena orang tidak peduli dengan orang lain. Dia peduli kepada diri sendiri. Saya kemudian ada ibu-ibu tua yang keluar dengan memakai tongkat. Lalu yang masih muda-muda di dalam lift itu merasa malu. Ya mungkin merasa malu atau tidak malu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka saling memandang satu dengan yang lain. Sementara yang lemah yang lebih mengalah. Yang kuat tidak mau menolong yang lemah. Apalagi membela dan juga memberikan kasih yang tulus kepada yang lemah. Inilah dunia. Inilah yang disebut dengan kiamat hati. Hati yang keras, hati yang tanpa perasaan. Hati yang tidak lagi memiliki rasa iba. Hati yang tidak lagi tersentuh oleh hal-hal yang indah untuk kita bisa menolong orang lain. Disinilah firman Tuhan berkata dalam kisah Rasul Fasatiga ayat ke-19a. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah kiamat hati ini? Yaitu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu itu dihapuskan. Lalu bagaimana kita merestorasinya? Dimulailah dari keluarga. Jangan jadikan rumah tangga itu sebagai tempat percekcokan di mana orang-orang itu memiliki kiamat-kiamat hati. Lalu anak-anak mencontoh dan melakukan sesuatu yang berulang kepada keturunan berikutnya. Dan itu tidak pernah selesai. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan apakah kumpampangan angkatan ini mereka meniup seruling bagimu namun mereka tidak menari. Aku menyanyikan kidum duka namun mereka tidak berkabung. Kita bukan pribadi-pribadi yang mengalami kiamat hati. Biarlah hati kita setelah menerima Kristus itu diubahkan. Memiliki hati seperti Kristus yang punya belas kasihan, yang punya keperdulian, yang diterangi kebenaran firman Allah, yang dikuduskan, dijauhkan dari dosa. Sehingga kiamat-kiamat hati itu tidak terjadi di antara kita. Sahabat seperjalanan mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga hambamu berdoa yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang mengalami rintangan, masalah, dan kesulitan. Tuhan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berharap dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencanamu. Hambamu berdoa Tuhan untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang sampai berpikir untuk mengakhiri hidup dengan melakukan bunuh diri. Biarlah ya Tuhan, mereka sahabat seperjalanan ini mengalami pemulihan bersama dengan Allah. Bahwa ada Allah yang mencintai, yang mengasihi, dengan seluruh pengalaman hidup di masa lalu yang pahit buat dirinya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan selamat beraktifitas. Milikilah hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih, hati yang kudus, hati yang murni yang diubahkan oleh Tuhan. Dan jauhkanlah kiamat hati dan tolong sekitar kita yang mengalami kiamat hati untuk mengalami jamahan pemulihan dari Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Amin.